Intro Politik itu memang mahal Dengan anggaran yang cukup besar Pesta demokrasi nasional mengalami kenaikan yang sangat signifikan Dari priorya ke priorya selanjutnya Pemilih 2019 Adalah pemilih pertama yang dilakukan selentak Antara pemilihan presiden Dan pemilihan legislatif di Indonesia Dengan persiapan sejak tahun 2017 Total anggaran penyelenggaraan di luar anggaran pendukung dan pengawasan hingga tahun 2019 berjumlah Rp25,59 triliun. Hadapun rincian alokasi penganggaran untuk pemilihan 2019 terbagi dalam kelompok penyelenggaraan, pengawas dan kelihatan pendukung seperti keamanan. Pada alokasi anggaran-penyelenggaraan dianggarkan Rp25,59 triliun di Komisi Penyelenggaraan Umum, sedangkan anggaran pengawas ditetapkan Rp4,85 triliun dengan anggaran keamanan dialokasikan sebesar Rp3,29 triliun. Setelah pemilu baru saja usai, kini pilkada serentak menjelang. Ada 9 provinsi yang akan mengelar pilkada pada tahun 2020, serta 224 wilayah kabupaten dan untuk tingkat kota akan berlangsung di 37 kota pada 32 provinsi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pemilu Sekabar TV ketemu lagi dengan saya Yadijaya Santika dalam wawancara khusus Kabar TV. Kali ini saya sudah bersama dengan Sekretaris KPU Banten Pak Seto Kanadi, kita ketahui bahwa pemilu 2019 baru saja selesai. Banyak evaluasi termasuk terkait dengan anggaran yang semakin meningkat. Pemilu 2019 anggarannya sekitar Rp25 terdiri secara nasional, meningkat sekitar 61 persen dari pemilu 2012. Untuk mengetahui lebih jauh, seperti apa pemilu 2019 di Banten, terkait dengan anggaran dan pelaksanaannya termasuk pilkada yang sudah di depan mata. Untuk itu, kita tanyakan kepada Pak Seto. Selamat siang Pak Seto. Selamat siang. Pak, pemilu sudah selesai di MK, tapi banyak epolasi tentu. Nah, terkait anggaran, ini kalau secara masalah meningkat cukup luar biasa ya. Di Banten sendiri gimana Pak, kalau dari catatan pemilu? Di Banten itu, dari 9 Satker ya, 1 provinsi, 8 keopatan kota, anggaran itu, 2 tahun anggaran itu lebih dari Rp400 miliar. Yang terbesar itu adalah kebutuhan KPPS. Jadi, KPPS itu dibandingkan dengan Pilbub 2017, itu lebih dari 2 kali lipat jumlah KPPS. Karena pemilihnya, pada waktu Pilbub itu, antara 600 sampai 800 orang per TPS. Sedangkan di pemilu itu, antara 250 sampai 300 orang per TPS. Nah, kemudian, dampak dari itu adalah jumlah petugas TPS dari Rp15.130 menjadi Rp33.120 TPS di Banten. Itu dikalikan saja Rp9.000 dengan honor rata-rata per orang Rp500.000. Itu untuk kebutuhan itu. Yang kedua, fasilitasi kepada peserta pemilu, seperti kampanye di Masa untuk BPD, kemudian fasilitasi alat peragak kampanye, itu juga difasilitasi oleh KPU. Nah, kalau untuk kebutuhan logistik, pasti ikutannya juga banyak, karena ada 5 surat suara yang dicetak. Tapi cetakan itu semuanya ada di KPU RI melalui prokiroman, sehingga tidak memberatkan juga digital. Hanya formulir-formulir yang digital. Kebutuhan untuk KPPS itu sudah sangat besar. Walaupun secara perorangan, setiap anggota TPS itu hanya menerima ketua paling tinggi, Rp550.000. Sedangkan anggota itu Rp500.000 dan petugas keamanan Rp400.000. Nah, dampaknya kepada Vilkada, itu juga hampir sama, karena regulasinya kemungkinan akan mirip. Misalnya, fasilitasi kampanye, itu dibiayai oleh KPU dalam hal ini, uang yang dihimbangkan kepada KPU. Oh iya, saya lupa. Kemudian yang satu lagi adalah audit dana kampanye. 16 partai, itu kita anggaran tahun ini saja, dianggarkan Rp5.000.000 lebih. Nah, itu sudah bisa. Tapi untuk Vilkada mungkin itu kecil, karena tergantung dengan pasangan calon, dan itu biasanya kantor akuntan publik itu anggarannya Rp50.000.000 saja. Mungkin itu kecil. Kemudian, terkait dengan penyelenggaran pemilu, beberapa evaluasi yang sudah dilakukan adalah tentang kampanye, titik-titik pemasangan alat peraga, karena beberapa kesimpulan dari hasil evaluasi. Itu menyarankan, pertama, tidak dibatasi waktu untuk kampanye di media, tetapi juga difasilitasi anggarannya oleh KPU. Kemudian, pemasangan alat peraga, itu jumlah dan jenisnya ditambah, dan itu difasilitasi oleh KPU. Dampaknya adalah anggaran KPU, dalam hal ini untuk fasilitasi peserta, kalau dikada, nanti itu relatif akan membesar juga. Terutama seperti itu, karena dari 150, 1551 desa dan 155 kecamatan, secara signifikan honornya juga tidak terlalu berubah. Tadi Pak Satu bilang bahwa fasilitasi KPU, memang ada perubahan terkait dengan pemilu ya, yang sebelumnya tidak diolah KPU, sekarang tidak diokal. Nah, secara teknis yang berubah itu, apa evaluasinya terkait mungkin kekurangan SDM dan lain sebagainya yang terjadi di depan? Nah, biasanya yang terjadi itu adalah pemasangan titik-titiknya. Ini kurang menarik bagi peserta pemilu, karena dengan jumlahnya yang terbatas, maka pemasangannya hanya ditentukan, misalkan di tiap biasa kelurahan hanya 2 titik. Kemudian di kabupaten-kota dari kesempatan, paling banyak hanya 4 titik. Nah, yang juga kurang menarik adalah bahwa materi yang dipasang dalam alat peraga itu adalah visi dan misi partai politik, bukan visi dan misi calon. Gambar-gambar yang dipajang juga itu adalah gambar-gambar yang terkait dengan pengurus partai politik, bukan gambar diri dari calon legislatif. Tetapi beda di berkada, yang terpasang itu adalah visi-misi bakal calon atau calon kepala daerah dan mobil kepala daerah dengan foto yang bersangkutan. Mungkin itu yang membedakan juga salah satu. Soal logistik misalnya, kan kita tahu bahwa Banten dengan luas wilayah yang begitu besar, dengan medan juga yang berbeda. Seperti apa itu bendanya? Termasuk mungkin daerah-daerah pelosok begitu? Kalau di Banten mungkin tidak terlalu rumit, seperti hanya di beberapa daerah di luar Banten ya. Ada beberapa titik rawan itu, kalau pemilu itu dilebab terutama yang terkait dengan Banten Selatan di gunungan. Kemudian di Kabupaten Serang ada TPS yang menyeberang laut, misalkan di Pulau Bundang. Hanya itu yang diperkirakan akan kesulitan. Dan itu juga dalam biopada mungkin pandai gelang dengan wilayah pegunungan. Tapi Alhamdulillah, dengan dana yang katakan masih minim kalau menurut hitungan kita di daerah. Itu bisa terpenuhi. Karena beberapa hal, di KPU sekarang itu sudah berbeda dengan Pemilu 2014 dan Pilkada 2017-B kemarin, atau Pilkada 2015. salah satunya adalah satuan harganya itu melalui satuan standar harga yang dikeluarkan oleh Menteri Keuangan. Kalau 2015, itu KPU mengajukan kepada kepala daerah ini luar standar harga. Jadi bisa berbeda antara Cerebon, Pandelang, sekarang sudah ditentukan. Misalnya, perjalanan dinas dalam daerah itu kalau menurut keputusan bupati kan berbeda-beda. Kalau di Serang, misalkan dari Serang ke Baros, dari Serang ke Pemaraian, itu beda. Kemudian Pandelang, dari Pandelangnya ke Sumut, misalnya. Tapi kalau APBN sudah 150 ribu satu kali perjalanan dinas dalam daerah. Misalnya dari Serang ke Padaringcang, ke Pemaraian, ataupun ke Baros sekalipun, atau Pandelang ke katakan yang terdekat adalah yang di di Badak Putih, itu misalnya. Kemudian dengan ke Sumut, itu sama. 150 ribu. Tetapi, kita bisa mengajukan biaya distribusi yang berbeda. Tergantung kebutuhan di Kabupaten Kota setempat. Jadi itu. Tuhan-Tuhan dulu deh. Sekarang. selamat menikmati